Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Mulan SKM Dalam video tutorial Tegal berhenti merokok Teman-teman hari ini saya akan menjawab pertanyaan Yang masuk di inbox messenger saya dari Mbak E Mbak E ini orang Tegal ya Kak Johan selamat malam suami saya perokok Pendapatannya cuma 1,8 juta Dari situ dia mengambil setiap harinya untuk merokok Jadi ini orang Tegal UMR Tegal itu 2 juta Dan penghasilan suaminya cuma 1,8 juta Dan dari situ diambil untuk merokok Setiap harinya Bagaimana pendapat Kak Johan Jadi Mbak E Ini silahkan Video ini ditayangkan Atau diberikan kepada suami Anda Biar seperti saya langsung ngomong kepada suami Anda Karena suami Anda itu brengsek saya katakan Anda sebagai ibu rumah tangga Tidak bekerja Yang bekerja hanya suami Nah sedangkan suami Anda Kerjanya menghasilkan upah yang kurang dari UMR Sudah gajinya seupil Seunyil 1,8 juta UMR aja gak dapet Dari situ diambil untuk merokok Coba bayangin Ngerokok sehari 20 ribu Misalkan dikali 30 hari Jadi sebulan 600 ribu 1,8 dikurangi 600 ribu Berarti cuma 1,2 juta Untuk hidup Anda Suami dan anak Terus ini anak istri Mau dikasih makan apa Bekatul Mikir gitu loh Ini suami Mbak E Kalau Anda nonton video ini Semati baik-baik Samkan baik-baik Apa yang saya katakan Anda mau sakit hati Terserah Anda mau ngelabrak saya Silahkan datang ke klinik Monah Silahkan Anda itu brengsek Mas Salah satu kewajiban suami Di antara banyak kewajiban Adalah menafkai Anak istri Mas Saya gak memasalahkan Anda ngerokok Ya Itu bukan concern saya Tapi concern paling utama saya Adalah bagaimana Anda menafkai Anda menafkai itu Benar-benar Tidak layak Tidak manusiawi Kewajiban suami Baik menurut agama Sosial Maupun norma Adalah menafkai Anak istri Anda mau ngerokok Kek mau apa Silahkan Tetapi Kewajiban utama dulu Harus dipenuhi Anda nafkai aja Belum becus Anda ambil uangnya Untuk bakar Untuk ego Anda Untuk ngerokok Kepuasan pribadi Anak istri Dikasih 1,2 juta Sebulan Itu pertengahan bulan aja Udah habis Mas Lalu sisanya mau buat apa Mas Tinggal 2,000 perak Beli akuas Sama promah Buat nahan lapar Atau gimana Anda sebagai laki-laki Harga dirimu dimana Oh silahkan Anda mau ngerokok Silahkan Tetapi carilah uang Untuk menafkai anak istri dulu Yang wajib dulu Dipenuhi Baru Anda mau ngerokok Ngerokok silahkan Anda mau ngerokok Anda mau berani merokok Itu step berikutnya Tetapi yang tahap awal ini Anda harus menafkai anak istri Nah ini bagi Mbak E Komentar saya Suami Anda berengsek titik Nah ini bagi Mbak E Gimana nih menyikapi Cuman 1,2 juta Hidup sebulan Untuk sekeluarga Satu anak Ya Anda Berundinglah dengan suami Ngomonglah terus terang Mas Ini 1,2 juta Kurang Mas Ini kurang lebih Kebutuhan kita Keluarga Satu bulannya itu Sekian juta Ini kekurangannya Mau dari mana ya Mas Apakah Mas mau ngerokok Atau bagaimana Mbak E Tidak perlu memaksa suami Untuk berhenti merokok Karena itu butuh sketch Step 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 Butuh keyakinan Butuh langkah Butuh tekat dan sebagainya Mungkin itu nomor sekian nanti Tapi yang utama adalah Makan dulu Nggak makan mati Mbak Anda ngomong ini kebutuhan sebulan Saya sekian Mas Enaknya gimana Mas Apakah Mas bisa cari pendapatan lain Kalau Mas tidak sanggup Apakah saya diperbolehkan Mencari pendapatan di luar rumah Apakah saya boleh keluar rumah Cari pekerjaan Atau saya bisa Wira swasta Bekerja di rumah Bekerja dengan cara di rumah Sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah Untuk bisa dijual dan sebagainya Apakah jadi maklar kek Apakah jadi jual jasa kek Dan sebagainya Terserah Saya nggak mau ngomong bisnis disini Karena saya bukan pakar bisnis Runingkanlah itu dulu Gimana caranya Anda mendapatkan uang Mendapatkan pendapatan Untuk hidup yang layak Ini kurang dari standar Dan ini tidak layak Gitu loh Anda buat beli kuota seperti ini aja Bisa weanan sama saya Bisa messenger sama saya Ini sesuatu yang luar biasa Anda masih bisa menyisitkan untuk pulsa Lah untuk makan gimana Jadi itu utamakan dulu Masalah makan Masalah pendapatan Itu PR besar bagi kalian berdua Mau ngerokok Monggo Mau tidak ngerokok Ya syukur-syukur Alhamdulillah Kalau bisa berhenti merokok Artinya Uang itu 600 ribu Jadi utuh Jadi 1,8 1,8 itu pun masih kurang dari UMR Itu tidak layak Untuk hidup di Tegal Kamu kebangetan mas Nah bagi mbak E Silahkan tegaskan Ini mau bagaimana Minta ketegasan Karena ini adalah tanggung jawab Suami yang pertama Kalau suami tidak sanggup Berarti mbak E Sebagai ibu juga berhak Berhak untuk mencari pendapatan Dengan cara apapun Terserah Suami Kalau anda suami Tidak bisa Tidak sanggup Untuk menafkai lebih dari itu Ya sudah Berarti anda tidak boleh melarang Kepada istri Kepada istri Untuk cari pendapatan di luar itu Gitu ya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih